Dan Ruben juga kemarin ya, baru kehilangan ayah. Mama juga mengucapkan turut berduka ya, Ruben ya. Tapi mama mau tanya yang Ruben selalu ingat tentang sosok ayahnya Ruben. Yang selalu keingetan terus. Ya, jahil sih gitu. Bahkan setiap hari nelfonin, nanyain, bercanda. Tapi sekarang udah gak ada ya. Saya juga. Jahil. Saya baru ngerasain bagaimana rasanya menjadi yatim-tiatu. Uang yang dicari selama ini tuh gak ada artinya sih buat saya. Karena saya udah gak ada orang tua yang bisa diperhatikan lagi, dibahagiain lagi gitu. Dan terus papa saya itu kan orangnya heboh. Selalu bangga dengan pekerjaan anaknya. Dan terus sekarang udah gak ada yang uji-muji saya lagi. Ada gak hal yang mungkin papa inginkan, terus Ruben belum sempat melaksanakan. Syukurnya sampai sekarang ini sih gak ada, Kak. Karena papa untuk menengok adik-adiknya semua, udah saya wujudkan. Papa punya rumah sendiri, sudah saya wujudkan. Pengen punya rumah yang ada kolam berangnya. Punya mobil sendiri. Terus pengen punya cucu, sudah saya wujudkan semua gitu. Cuman memang yang sedikit terlewatkan karena rencana di lebaran nanti, itu kita udah beli tiket buat papa kan gitu. Mau liburan. Tapi pada saat papa, waktu mau beli tiket, aku udah ngomong, kayaknya gue gak bisa deh gitu. Dia udah ngomong dulu. Tapi kita bilang pasti sembuh pada saat itu. Makanya saya sama Wenda beraniin beli tiket. Tetap beli tiketnya ya untuk papa. Yang terpenting, Ruben selalu mendoakan ya. Mendoakan papa dan pasti banyak orang-orang di sekeliling Ruben yang selalu menyayangi Ruben ya. Yang satu hal yang kita tahu pasti, papa pasti bangga sekali dengan semua pencapaiannya Ruben. Ruben anak yang baik, luar biasa. Karena kebanggaan dan kesayangan keluarga pastinya Ruben. Jadi tidak perlu khawatir, pasti kita doakan yang terbaik. Yang kuat ya, karena biar gimana juga. Kak Ruben sekarang punya Thalia, punya Ruda juga yang harus dikuatkan lagi. Mudah-mudahan juga terus dikasih kekuatan ya. Yaudah, setelah ini kita masih banyak cerita lagi ya. Masih tetap di rumah Mama Ami. Mampir yuk.